RRI RRI sastra dan karyanya ya ada yang pertama Dapak Apani ya soli keman pinsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Selamat sore beliau ini ada seorang dosen dan juga apa tulis untuk buku Buku seni budaya yang ada di Palembang dan juga Sem complicat dan juga books ya dan ikut l seventage dalam satu grup Selanjutnya ada saudara apa saudara ini? Kita saudara Pak Saudara Manto Dinalat mohon maaf bukan Manto, Wanto Agak dimajuk ringan gitu Biar kedengeran suara cantik Ini mikir itu dimajuk ringan, bukan mulutnya dimajuk ringan Dan di geser, diangkat Berat nih yang berat kilo ini? Pakai kekuatan toh Manto ini kalau di domuluk Pasti seringnya masyarakat Plembang, Sumatera Selatan Kalau menanggap domuluknya rombongan Manto ini menjadi uang yang teraniaya Benar sekali Pak Tapi kita akan ulas ya Oke, sahabat budaya Pada sore hari ini kita akan ngobrol tentang domuluk dan orang-orang yang bergerak di seni domuluk Jadi termasuk sejarah juga nanti Kalau kita bicara tentang sejarah pasti ada yang pernah membaca bukunya Kalau Manto pasti tidak pacu Tidak pacu Pacu juga Pasti pacu Oke, Pak Arpani, kita sebelum masukkan ngobrol-ngobrol tentang domuluk Setau Pak Arpani, domuluk itu berasal dari mana Pak? Oke, sekedar sedikit kita berbicara tentang sejarah Seluruh orang Palembang yang bergerak di dalam domuluk itu sudah tahu bahwa domuluk ini diambil dari kosa kata dari Syair Abdul Muluk Jadi Abdul Muluk Dalam ini dalam kaedah kosa kata Palembang di Palembang kan Jadi kanyut baik kata-kata jadi Dul Muluk Kanyut itu maksudnya Masih-masih nih? Iya Benjalan Benjalan Kalau dalam istilahnya Karena kita tahu orang-orang Melayu itu suka sekali memberikan satu julukan Abdul panggilan jadi Dul Aset jadi Cecep Wanto jadi To Ada Sena, Seni Sena, Sena 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 Nah itu kan kanyut lagi kita ngomong Sejarah-sejarahnya Sebenarnya Nah ini yang hebatnya ya Yang hebatnya kita ngomong tentang budaya Melayu yang lebih general Yang lebih besar Bahwa Syair Abdul Muluk itu ditulis Berdasarkan karya kitab Arab Gundul yang ditulis oleh Raja Ali Haji Kerajaan Riau Pulau Penyengat Nah kita tahu bahwa Raja Ali Haji ini yang menulis naskah yang mereka banyak tahu bahwanya tentang Gurindam 12 Nah orang-orang tahunya Gurindam 12 padahal banyak tempat hak nafis dan banyak sekali Dan salah satunya yang dalam tanah kutip ngetok di Palembang ini itu adalah Syair Abdul Muluk Nah masuk ke budaya literasi Bener Masuk ke budaya literasi Tidak mengerti Budaya membaca Ece-ece pinter kan padahal puyan Masuk ke budaya literasi Jadi bahwa kitab Abdul Muluk ini dibawa oleh Wan Bakar Kita tahu kan dibawa oleh Wan Bakar Dalam perdagang rempah-rempah kain dan sebagainya Sambil berjualan sambil bersahir Wan Bakar ini bercerita Bercerita Sambil buka kitab Terus Wan Bakarnya berjalan dari Malak dari Malaka sampai Singaparna Malaka itu Malaysia Salah satunya dan Singaparna itu Singapura Terus lagi Jauh mulai menelusuri Sumatera Bangka Blitun dan ke Palembang Maaf ke Palembang Karena Palembang pusat dari perdagangan Pusat pertemuan Makanya Palembang Palembang ini jadi kota yang besar kayak gitu kan Nah Ketika merasa Ketika merasa nyaman di Palembang Ketika merasa nyaman di Palembang Wan Bakar ini Maka ada pengikutnya Ada yang seneng denger Nah disini masuk budaya literasi Jadi omong kosong kalau orang Palembang udah galak baco Bener Namanya dari dulu hobi Dari dulu hobi Dari dulu orang-orang Palembang dulu ingin belajar Belajar Baca tuh Oh Arab Melayu Arab Bunul atau Arab Jawi Atau kitab-kitab Sampai apa Sampai apa Bawalah beras sekarung Bawalah padi segerobak Belajar mian untuk membaca Bawalah minyak Bawalah jagung Banyaklah hasil-hasil Pokoknya Pokoknya Dan sebagainya Ingin belajar itu Dan pada akhirnya Yang didapatkan oleh orang-orang yang menjadi Dalam tanda kutip pengikut orang bakar ini Mendapatkan satu Belajar cara membaca Dan cara beraksi Atau action Mereka belajar bahasa kitab Mereka juga belajar action Dan orang Palembang kita tahu nih Orang-orang kita nih Orang-orang Sumbaksel tahu nih Selain senang membaca Juga senang action Karena satu Kelebihan dari kitab Sayyir Abdul Muluk Adalah action Action Memasuk Berdialog dan Berperahmen Cerita actionnya tuh udah Cini action kalau dalam bahasa film tuh Ado Ado Bukan adekan Ado adekan bela dirinya Ado adekan peperangan Ado adekan peperangan Terakhir Berubah menjadi Menjadi Seperti Pertunjukan tradisional Yang Yang dulunya orang mengenal bangsawan Tetapi Dul Muluk Lebih cenderung kepada sesuatu yang lebih mempesona Semacam operanya Palembang Apa sebut opera? Ini dalam istilah dalam teater modern ya Istilah dalam teater modern Mereka mau membawa tradisi Kerajaan yang berupa istana sentris Kerajaan-kerajaan Berdialog sambil bernyanyi Berdialog sambil bernyanyi Tersebut lagi Sooo Jadi itulah opera aslinya Ya gitu Nah walaupun sekarang ya masih ada Wanto sering Wanto lebih tahu masalahnya Itu pertunjukan klasik Ini Wanto itu pengen tanya juga Pernah nggak dipelajari tuh Klasiknya Aku cerita aja terlamanya dulu mulu Kalau nggak pernah dimainkan Kalau dipelajari itu Sering sekali dipelajari Dan Dan dimainkannya itu Kalau di tahun 2000-an Di tahun Sampai 2005 itu Dulumuluk itu sangat sering sekali Dimainkan Tapi kalau mengijak tahun 2010 Sampai 2019 ini 2019 ini sudah sangat jarang Oh Kalau sekarang ini lebih berkembang Di teater tradisional itu teater bangsawan Bangsawan Karena lebih diminati teater bangsawan Daripada Dulumuluk Tapi ada yang minta kan Ya sering sekali Yang klasik tuh Sering Ada nyanyi-nyanyi sair Atau orang-orang khusus yang main Biasanya Kalau yang minta itu dari Dari orang-orang yang khusus Misalnya kalau kemarin itu dari TV channel Jakarta Mereka mau ngeliput soal Dulumuluk klasik Ya kami main Di panggung Di Di Direkam Di video ke Untuk dokumentasi Di Jakarta kan Tapi kalau Untuk di Palembang Sudah sangat jarang sekali Tapi yang Wanto tahu Kalau yang namanya Dulumuluk tradisional itu Sekarang Masih sangat berkembang Di daerah pemulutan Ya Ini kalau kemasan Padahal ini kemasan Kalau untuk kemasan Packaging atau Produk Sebenarnya kalau operanya Di luar negeri itu kan Sampai sekarang banyak Itu penikmannya ya Nah Kenapa Dulumuluk ini Belum Belum ini Belum mengenakan masyarakat Apakah orang-orang kita nih Tidak suka yang serius-serius Gede Misalnya Sukanya yang ucak-ucak Kita balik lagi ke ini ya Sekali lagi Harus ditegaskan Bahwa Dulumuluk belum mati Yaitu Dulumuluk Tidak ditinggalkan Oleh masyarakat Palembang itu sendiri Juga masyarakat Sumbaksel 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 Itu tidak ditinggalkan Saya ini Perlu ditegaskan Ada orang ngomong Artinya dia tidak pernah nonton Pernah Saya ikut Dulumuluk Mungkin Wanto Pernah merasakan juga Ngomongan Pak John Har Saat Ya pada itu Seminggu tujuh kali kami main Bener-bener Pernah Artinya dari Artinya dalam Fenomena ini Artinya apa Dulumuluk belum ditinggalkan Dan tidak ditinggalkan Selama mereka secara Fungsi Pertunjukan itu sendiri Fungsi Pertunjukan tradisional itu Sebagai penyampai Aspirasi Masyarakat Dan Pimpinan Di satu wilayah Contoh Semacam Apa ya Apa ya Sosialisasi Sosialisasi Dulu ada Departemen Penerangan Kalau sekarang Inpokong Misalnya Ayo Misalnya Kata-kata pimpinan kita Kata wali kota Ayo jaga kebersihan Itu yang diangkat Dipakai Ayo jaga kebersihan Dipakai Ayo Apa ya Ayo Jangan sampai kita Temakan Hoak Dari dulu-dulu Sebenarnya Sosialisasi Dan itu selalu digunakan Oleh raja-raja Dari para pemangku-pemangku Petinggi-petinggi Petinggi-petinggi pada waktu itu Itu menggunakan Dulu-guluk Sebagai satu Sosial Apa Sosialisasi Program pembangunan Satu wilayah Oh Pertama di Palembang Dan sebagainya Tadi yang Pertanyaan-pertanyaan Kenapa kok tidak bentuknya Bentuk bawas Itu opera Karena opera kan luar negeri kan Mahal loh itu Artinya Tiket-tiketnya kalau menonton Malah mau pengen jingok gitu Ada Ada hal yang kita harus ingat Terkadang kita juga harus Ikut arus Perkembangan zaman Ya Tanpa harus Meninggalkan Sekali lagi Tanpa harus meninggalkan Identitas Demuluk itu sendiri Identitas Melayu itu sendiri Terkadang dicampur dan Terkadang dicampur Oh dengan OT Terkadang Mengikuti zaman Mengikuti zaman Walaupun tidak 100% Tapi tetap Lagu yang disampaikan Bukan lagu tripping Sangat diharapkan ya Pak Antok Antok sangat tahu sekali Sangat-sangat Sangat-sangat Sangat dihindari Sangat dihindari Yang dilakukan kok Lagu-lagu Melayu Lagu-lagu Melayu Lagu-lagu Melayu Identitas Masih memakai konsep Kostum-kostumnya Kostum-kostum Palembang Yang bercorak Melayu Dialog pun Walaupun ucah-ucah Masih ada Nasihat Dan pantun-pantun Melayu Itu ya Terutama ya Melayu identitas Dengan Islam Islam dan syariat Di situ yang kita ini Walaupun tidak ini Walaupun tidak menyampaikan Dari apa Ada satu program Peminta Juga menyampaikan Syariat Islam Tapi ada kemungkinan ya Perkembangan Dulmuk Lawas ini Masih bisa diganti Masih bisa Bisa dikembangkan Dasarnya fondasinya harus Dari situ Fondasinya dari situ Wanto Bergerak Dari fondasi Dulmuk Yang benar Yang apa Yang benar-benar klasik Wanto belajar dari situ Jadi istilahnya Kawah Cantra di mukanya Sarau dulu Memang susah belajar Dulmuluk Nah Masalah pelajar Dulmuluk Nah Berapa tahun Kalau belajar Dari bayi Dari tahun 2000 Sampai sekarang Dari SMP Dari SMP SMP 2000 SMP Oh 2000 Masa lu udah SMP Dari SMP Tahun 70-an ya Angkat aja Pak Jolak Serius tapi santai Jadi itu Tahun 2000 itu Kenapa tak tarik pelajar Kalau dulu itu Di sekolah itu Ya di sekolah Kalau dulu itu sebenernya Nggak tahu dengan yang Ya enggak Enggak Nggak tahu dengan yang namanya Dulmuluk Tapi di sekolah itu Ada yang namanya Ekskul Ekstra kurikuler teater Jadi Ekskul ekstra kurikuler Teater sekolah itu Ngirim yang namanya Ada perlombaan teater tradisional Namanya Dulmuluk Ya udah Yang namanya Yang namanya Anggota teater kan Jadi harus ikut Oh Jadi tahu Oh yang ini yang namanya Dulmuluk Itu tahun 2000 itu Siapa yang ngajar Awalnya Yang ngajar awalnya Kalau dari pembina Dari sekolah itu Pak Sugeng Tapi kalau Pembina dari yang Teater tradisionalnya Pak Jonhar Oh Jadi langsung ke pakar Langsung ke pakar Yang memperbahagia sekali Si Wanto 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 Kadang wanti Bisa sepanya-panya Kita sepanya Dengar KPID Jadi Yang ngomong kita Tentang Dulmuluk Wanto Ini kadang kan Ini kita Walaupun ini kita Sebagai ilmu Pak Kalau dulu Pemainnya itu Lananggalo Kalau dulu Pemainnya memang Lananggalo Karena Wanto Jadi seorang wanita Iya Aku sempat jadi Putri Zahara Siti Zubaida Siti Iya memang dulu Lananggalo Cuma Cuma Perkembangan zaman Jadi Pak Jonharni kan Ngajar juga Di salah satu Universitas di Palembang Banyak Banyak yang namanya Siswa Atau Siswa Dan siswi Dari Universitas itu Ingin ikut main Yaudah Jadi lebih cantik Kemasannya Jadi kampus itu Kampus seni lah Jadi lebih cantik Kemasannya Gimana kalau putrinya Ini bener-bener Perempuan Jadi diajaklah Dari Universitas itu Untuk belajar Dan sampai sekarang Oh Putri Tapi kalau misalnya Ada yang perintahan Untuk Dulmuluk klasik Kami juga siap Lananggalo Yang putri Lanang Selama berjalannya Itu kan parahnya juga Itu banyak Program konser Gini Saya selalu Kembalikan lagi Ke sejarahnya Ini valid Saya dengan Randi Pada waktu itu Pernah bertanya Randi Dan saya saksinya Waktu itu Wadolah Dan juga ditanyakan Dengan Al-Wadol Ditanyakan juga Dengan Bapak Saya di Kamarudin Ya Salah satu ini Al-Maklum Ngomong ya Kenapa Dulu Dulu Dimainkan Oleh banyak Laki-laki Kalau dulu Perempuan bisa Diajak Keluar rumah Sampai jam 4 subuh Itu paca Kita mainkan Karena apa Pada saat itu Sudah ada aturan Aturan apa namanya Ya Aturan ini Ada aturan Norma-norma Bahwa sudah Maghrib Perempuan sudah Susah Susah Agar sekarang Perkembangan Mengikuti perkembangan zaman Perempuan bisa main Tapi ketika Ada yang mempertahankan tradisi Itu Saya pikir tidak masalah Mempertahankan tradisi Karena Masalah mengikuti perkembangan Itu Wanto Bukan membantah Wanto Karena Wanto juga Pernah dididik Untuk itu Karena sampai saat ini Ada beberapa daerah Di pemulutan Itu masih Memakai Semacam Semacam Peraturan Simbur Cahaya Karena apa Menjelang Maghrib Perempuan itu Tidak boleh Di rumah Dan ibu-ibu Anak gadis Anak gadis Harus ada yang dampingi Ibu-ibu pun Ada Ada aturan tersendiri Bapaknya balik Anaknya berbalik Itu balik Itu kan Kalau tidak balik Kaki diajak wang Wang kembali Maka dia Maka dia akali Laki-laki yang harus main Iya Apalagi di pemulutan Apalagi yang masuk Masih ada Masih ada Aturan-aturan itu Aturan simbur cahaya Masih pada Terdendol 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 Masih ada Masih ada Masih ada Tapi sekarang Perkembangan zaman Sekarang ini Perempuan juga bisa Sore hari ini Dengan obrolan Terang dul mulut Biasanya kalau Ngobrol dul mulut Pasti Itu yang Lawas-lawas Tapi ternyata kita Menikmati Ngobrol pada Sore hari ini Dengan Perkembangan-perkembangan Dur mulut sampai sekarang ini Dan untuk Sini serta Para pelakunya Tadi sudah dijelaskan Bahwa Dur mulut itu Berasal dari Tulisan-tulisan Ya Ya Injil Yang juga Disasatututkan Diceritakan kembali Oleh Wan Wan Bakar Wan Bakar Akhirnya dibuatlah Rintisannya Menjadi Drama 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 tradisional Nah Sedangkan Pak Arpani sendiri Kenapa tertarik Untuk Mendalami Dan juga Mempelajari Kalau Pak Arpani kan Inetiknya sudah bosen di modern di beralih ke tradisional dulu ikut di sastra modern di Bungkulu, di Palembang, di sastra modern teater-teater modern, bosan, karena apa? eh, kita kan orang Palembang, kita punya tanggung jawab nih kita punya tanggung jawab, ada hal-hal yang harus dilestarikan bukan wantoknya yang harus dilestarikan tapi ini konsep yang laki-laki bermain bagi wanita masih ada yang lainnya kalian gak mau yang lainnya gak mau jadi itu ada rasa tanggung jawab disitu, karena ketika kita ngomong sesuatu hal yang klasik Melayu, sair-sair Melayu Dulmuluk, seni pertunjukan Dulmuluk wah itu megah sekali pak megah sekali walaupun ada ada cetukan-celotukan Hadam celotukan-celotukan Mabela dan sebagainya tetapi ketika kisah yang diangkat di satu di kisah Abdulmuluk ini ada sesuatu yang megah contohnya mengapa saya menunggah? karena yang diangkat disitu adalah siar agama memilih satu-satu kebijakan, kebajikan dan sebagainya dan satu muatan lokal muatan lokal itu adalah bekelakar nah, bekelakar sampai sekarang kita sebagai ya mungkin orang-orang Palemang senang bekelakar masuklah mulai daerah masuk daerah bahasa dari bekelakar itulah menyampaikan informasi menyampaikan hal-hal yang baik bahkan menyampaikan siar agama salah satu pantunnya itu kalau kita umat Nabi Muhammad lakukanlah surat lima waktu ada siar disitu selalu wantok menyebutkan walaupun ya enggak ini bisa dicontoh misalkan Pak Armand saya malu saya malu disini ada ide-nya ini ada prahmen mungkin pernah ada dimain ke prahmen sedikit aja mungkin 2 menit atau 3 menit mungkin Raja memanggil Allah Adam oke, siap-siap ini bisa apa dengan yang berperi-peri ya Adam ya itu dari tadi saya melihat kamu selalu keluar masuk keluar masuk tidak seperti orang tidak tenang seperti orang seperti gosokan tidak pajak tuh belum terima gaji no nggak puja itu ingat sekarang nih malam Jumat sekarang nih malam Jumat anggap saja malam Jumat malam Jumat nih kita nih harus banyak beribadah jangan cak kula-kula cak kucat cak kecantian sama cak kegosoan itu coba lah ngaji ya itu kan tiap hari tuh aku ngaji 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 oh iya tiap hari tuh ngaji coba apa kajian sekarang nih cak mano sekarang ngaji apa tuh kalau yang namanya dul muluk itu ini ada yang namanya di kerajaan pulau peranggi lagunya ngajinya itu dilakukan contohnya alip di atas a di bawah i di depan u a i u di depan di depan di depan di depan di depan di depan penggal dari kisah atau cerita dari bel muluk dengan gaya pertemuan terang pagina ketemu dengan hadam iya kalau kemistri mungkin sering ketemu jadi kemistri atau menikmati sebuah cerita itu karena sudah sering sering dimainkan itu mana karena karena kita nonton dulu muluk itu lucu itu mungkin karena sering dimainkan jadi yang namanya materi itu para pemain pemain itu sudah di luar kepala jadi tanpa harus pakai naskah tanpa harus latihan mereka itu langsung aja kalau misalnya ada job yaudah main paling kalau misalnya ada dari salah satu perusahaan ingin sosialisasi tentang perusahaan tersebut paling latihannya tentang sosialisasi itu oh ya 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 pernah yang mulai awal baru itu 2000 aku gabung-gabung di dulu 2015 ya 2015 karena itu tapi sudah menulis buku juga ya karena ada rasa tanggung jawab nah tentang menulis buku tidak apa-apa kita masih pada satu ketika aku dengan Randi putra Ramadan ini dengan Randi salah satu generasi penerus dulu muluk anaknya Bapak jangan saat berpikir cerita kita ini sudah agak sedikit bukan ngawur ya cerita kita sudah terlalu banyak modifikasi kami kepingin satu hal yang kembali ke bentuk asal kembali ke fondasi maka oh cerita aku ya cerita dulu muluk namanya Syair Abdul Muluk yang diciptakan yang ditulis oleh Raja Ali Haji maka disitulah timbul niat ada gak kitabnya ada tapi sudah hilang maka dari tahun 2015 2015 itulah sampai di tahun maaf sampai di tahun 2017 akhir kami baru dapat saya pribadi dengan dengan Randi bukan kitab itu karena itu cerita di museum di museum nasional kayak gitu di museum nasa pernah pernah tapi bukan khusus memang mencari seperti film-film sebuokong itu bukan tapi ya maaf karena memang itu memang mencari kitab cerita Abul Muluk pernah ke pernah ke Malaysia kurang begitu lengkap kemudian keseluruh perkustakaan yang ada di panggung makan ke museum juga tidak lengkap karena kitab itu pernah dipinjam di Riau di Riau ada juga di Riau susah ada tapi susah kita untuk bertemu dengan orang tersebut karena waktu dan lain hal dan ternyata salah satu ternyata setelah kami cari-cari telah turusuri dan kami kumpulkan ada kepunyaan Bapak John Harzahat sendiri itu pun sudah banyak tercerai-berai tulisan tangan Arab Gundul Arab Gundul Arab Melayu atau Arab Arab Jawi kemudian di museum nasional Jakarta beberapa kali memang tidak begitu lengkap tapi Alhamdulillah dicocokkan menjadi lengkap kayak gitu ada tapi kami memang belum nasib ketemu dan pada akhirnya lengkap akhirnya ketemu di susu selama 4 tahun dan diterjemahkan kemungkinan di London atau di Belanda ada karena memang karena kisah Syair Abdul Mulung ditulis oleh Raja Ali Haji untuk semacam semacam persembahan pertemanan dia terhadap Ratu Wilhelmina hebat gitu ya nah ini pun Nusantara di gempur oleh penjajah ditulis ya karena orang Ratu Wilhelmina suka dengan sastra orang-orang Eropa suka dengan berjuang melewat bahasa terjalin silaturahmi silaturahmi jadi berjuang lewat bahasa dengan kisah 1001 malam ah iya aladin lagu 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 jadi jangan sampai banyak memakan korban kalau kita melawan pasti ada korban itu itu hebatnya salah satu perjuangan orang-orang pintar zaman dahulu dengan tulisan dengan tulisan orang-orang berjuang dengan hidupnya sendiri oh iya satu lagi mengapa saya tertarik dengan Abdul Muluk dan cerita awalnya Syair Abdul Muluk karena yang menceritakan oke lah menceritakan tentang Raja Sah Abdul Muluk yang memimpin kerajaan barbari seorang raja yang tampan dan perkasa yang dicintai oleh rakyatnya yang berjuang keras yang berjuang keras menahan gempuran dari kerajaan hindi kerajaan hindi raja barbari raja hindi kerajaan hindi dari kerajaan hindustan sampai hancur lebur dan itu dengan perjuangan dia itu dengan perjuangan itu itu dikembalikan lagi kejayaannya itu fiksi tapi ada banyak nasihat di sana nah ada beberapa ada beberapa hal yang bisa kepetik ini bukan cuma mempelajari tentang syariat tidak cuma mempelajari tentang apa ya bernegara tata krama tapi saya melihat di situ banyak mengajarkan tentang cara berkeluarga bahwa dalam satu keluarga aduh ini muamah bukan terang mengajari bukan tapi kita sering sharing juga ya dalam cerita sahir adun muluk dalam cerita sahir adun muluk itu dalam satu keluarga yang terpenting yang terpenting adalah satu seorang laki-laki yang harus cepat mengambil keputusan dan yang terpenting adalah yang terpenting karena yang banyak diceritakan di dalam sahir adun muluk adalah toko perempuan nah yang terpenting adalah ada seorang perempuan yang kuat dalam hal ini diceritakan bahwa perempuan yang kuat itu adalah Siti Rapeah istri dari Raja Abdul Muluk itu sendiri mendukung suami karena ketika sang suami di penjara tidak bisa berbuat banyak ditangkap oleh Raja Hindi ditangkap oleh Raja disiksa selama bertahun-tahun dan berlarilah toko Siti Rapeah bagaimana caranya dia untuk menyelamatkan suaminya sampai-sampai dia harus menyamar sebagai seorang laki-laki menyamar sebagai seorang penyair menyamar sebagai seorang sultan menyamar sebagai seorang perdagang bagaimana itu perjuangan perjuangan seorang perempuan yang saya pikir dahsyat karena yang diada adalah perempuan yang diangkat perjuangan perempuan untuk mengutuhkan kembali keluarganya dan itu luar biasa dan itu sultan ditangkap oleh Raja Hindi lepasnya kisahnya bagaimana pada satu ketika Siti Rapiah ini berhasil menipu Raja Hindi yang matakan yang berhasil menipu Raja Hindi ketika sewaktu dia menyamar sebagai Sultan Duri namanya dan ketika dia menyamar masuk menyusup ke Kerajaan Hindi bukan dengan cara berperang tapi menyusup dengan cara perdagang dan akhirnya ketika sampai bertemu dengan Raja Hindi yang jahat itu yang antagonis itu maka diajaknya berperang sampai kalah Raja Hindi jadi punya keadilan putri punya keahlian punya keahlian punya keahlian bela diri permaisuri punya keahlian bela diri dan bertata negara dan berkata kata dan berwarta berwarta itu arti cara Camanu kita itu berasal Camanu membuat orang itu percaya hebat dan pada akhirnya dia berhasil mengelahkan Raja Hindi di jebloskan Raja Hindi ke dalam penjaranya sendiri dan suaminya dikembalikan lagi kejayaannya dikeluarkan lagi di penjara dan didudukkan kembali suaminya ini menjadi Raja Kerajaan Kerajaan Barbaris yang menguasai yang menguasai ini Kerajaan dan itu luar biasa mantap tahu cerita sedikit banyak tahu tapi kalau yang namanya buluk-buluk ini adalah kalau cerita dari yang pemain tradisionalnya benar itu kalau dimainkan itu 4 hari 4 malam selesai cerita jadi benar-benar panjang sambungan ada berapa kisah cerita yang ada di sekarang yang masih ada selain Raja Hindi sama itu cerita dasar tapi ada beberapa cerita-cerita ada Siti Zahra Siti sudah itu ada cerita lagi itu yang Arjun kalau Arjun itu bangsawan bangsawan sudah jadi bangsawan Arjun itu bukan India bukan Arjun kalau sudah masuk ke bangsawan ada lagi banyak ada cerita tentang patah hati cerita jadi nangkat kisah besarnya itu cuma dua jadi bukan kisah besar bukan kisah besar cerita asal cerita asal cerita awal Raja Abdul Muluk sama perseturuan perseturuan antara Raja Abdul Muluk dengan Raja Hindi satu lagi Siti Rabeah bukan Siti adalah satu kisah yang lain juga kisah yang lain juga tapi banyak mengandung nasihat nasihat juga dan hebatnya lagi nah ini kita ngomong Melayu cerita-cerita bangsawan Melayu ini memang cerita yang benar-benar syariat tapi sangat menjunjung tinggi dan menghormati perempuan menghormati perempuan perempuan digagung oh tidak kalau di panggung ya satu perempuan itu harus cantik jika tidak cantik maka dia harus anggun jika dia tidak anggun maka dia harus pintar jika dia tidak pintar maka dia harus mampu mengurusi rumah tangganya itu pesan yang jika memang tidak mampu itu maka harus bijaklah perempuan itu karena satu keluarga berasal dari awal dari perempuan gara-gara ada saya istri itu sudah ada dari penelitian saya itu dari penelitian saya sudah lama lima tahun saya ini sekalian ini mungkin mati ada sedikit oksial tidak benar iya iya aduh kalau itu ada Pak Ustaz juga akan berkata oksial oh iya saya bukan Ustaz tapi adalah saya guru oke jadi Wanto apa sih yang dikenal Wanto ketika belajar bermain pantomnya sampai sekarang mungkin sudah dulu mungkin hanya dibayar nasi pupus ya iya kadang kue sekarang kalau dikenang itu banyak sekali kenangan yang luar biasa tentunya tidak bisa saya bicarakan di sini tapi sekarang berjalannya Wanto bukan hanya sebagai pemandu MC artis jadi ada apa namanya kait-mengait hasil dari berproses di volumen bener ya berproses boleh dan juga karena dari Dul Muluk juga saya tahu yang namanya panggung kan kalau cerita tentang yang namanya dari awal main Dul Muluk itu sangat luar biasa sekali adalah dari yang namanya dibayar dengan 5 ribu perak oh bukan saya fokus bukan pertama kali saya jumpa di dunia Dul Muluk itu main di panggung itu bayarannya cuma 5 ribu perak karena masih sekolah masih sekolah tidak usah banyak banyak duit naik angkot juga masih 500 jadi yang namanya jadi duta seni ke provinsi luar kota sudah naik pesawat kemana-mana saya juga pernah merasakan ketika masih ngajar ya ketika ngajar saya merasakan wah alangkah berat alangkah hebatnya orang-orang Dul Muluk asli yang memang mengusung Dul Muluk ini para sesu-sesu Dul Muluk ini karena saya pernah juga merasakan ketika itu lagi mentas sudah mentas dibayar bukan dibayar tidak apa-apa lagi tidak ada apa-apa lagi cuma minyak sayur ya oh sponsornya iya saya tidak hati aku disitu iya sama kue kue apa kue potong kue bolu dan sebagai dan berasa bukan panjang lari bukan ada 15 sampai ini oh ternyata ini memperjuangkan seni tradisi itu luar biasa sudah sangat tahu bagaimana untuk pemainnya sendiri masih seperti lama banyak orang diperkecil karena job kalau sekarang malah lebih banyak pemainnya berapa sejumlah yang tertarik sekarang kalau pemain tetap itu 30 tapi kalau yang namanya dari universitas-universitas itu kan sudah mulai tertarik jadi kami ajarkan juga misalnya kalau misalnya ada syuting TV kan acara mereka ikut malah ada yang namanya dari dari luar kota meneliti tentang dulu mulu pada saat kami syuting ya dateng kayak gitu kalau untuk grupnya dulu meluk sendiri di perembang ini masih banyak atau cuma harapan jaya untuk yang eksis sekarang ini yang dalam tanggal kutip ini adalah grup yang menjadi bukan standar memang grup besar salah satunya adalah harapan jaya ada juga grup-grup lain terutama grup-grup yang ada di tanggung buntung ada di pemulutan ada rombongan yang di ini apa yang di tujulu yang di tujulu ada bahkan yang di talang ditutup pun ada yang di luar mungkin di pemulutan yang di luar ada juga bahkan di bangka belitung pun ada di muarendum ada di bengkulu ada di banyuasin ada banyuasin ada banyuasin ada tapi ada semua ya ada Pak Arpani kan meneliti atau mempelajari yang ada di sumsel di bengkulu mungkin pelayanannya Pak Arpani pernah tidak terdengar melihat dulmuluk penampilan kalau bengkulu lebih dulmuluk tunil mereka tahu istilah hanya istilah bangsawan tunil penampilan mirip dulmuluk sangat mirip bangsawan teater tradisional bangsawan benar bangsawan 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 tunil bangsawan dulmuluk karena mereka kalau ngomong dulmuluk agak 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 bergetar karena banyak bahasa-bahasa tinggi berupa pantun tersendiri akhirnya mereka mengakui kami hanya mampu lewat bangsawan dan dulmuluk itu sangat susah sekali susah kalau kita mempelajarinya mungkin lama sekali ya contohnya ada tulisannya yang sebelum kita di ujung acara ada yang bisa di berapa baik bukunya bisa kuturan saya bawa buku yang judulnya Sayyir Abdul Mulu mungkin ini tulisnya sebuah kisah 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 kerajaan suradah kerajaan berbagi namanya pemimpin raja nanti jaksan pada demikian peri sultan sultan dan sebagainya sebagainya karena dia itu bersebutkan AA AB AB AA dari mahasis itu tersebut satu kesalahan yang bapak ini yang ditantang oleh raja hindi menulang enam perkasa merahnya dengan sombongnya menantang bapak bapak di hingga habis putus urat urat malunya hai kau rop 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 AA itu dialog dari antar polis ya eh kau raja berbalik memang kau demikian peridatan laksin mari kita berada satu ya datang seorang hadap bernama wanto yang main aja berbalik bayu kita keburi tidak main wali ada pantun juga ada pantun yang benar itu pantun itu itu hanya spontanitas kalau pantun itu ada yang spontanitas ada juga yang benar-benar kalau belum menurut itu pakem ya dari dialog raja dari dialog permaisuri itu pantun pantun yang pakem yang mungkin yang lucu yang yang dialog kadang yang operasi operasi itu di terima kasih Terima kasih Pak Armani, di pengunjung wacara ada harapan mungkin untuk seni budaya kita dulu. Pak Armani dulu mungkin. Yang pertama saya boleh meminjam kata-kata Wanto tadi, sekolah. Dia benar-benar tumbuh dari sekolah. Kita tahu bahwa keluarga kedua dari anak-anak saya adalah sekolah. Bahkan sekarang ini, di era modern sekarang ini, waktu lebih banyak di sekolah daripada di keluarga. Artinya bahwa di sini kita masuk bukan dengan cara berpesantrian-pesantrian lagi. Mungkin bukan buah sanggar ya, ya bagaimana ini aku datang ke guru lagi tidak. Tetapi ya dulu bangsawan, seri pertunjangan tradisional, tinggalkan ada waktu sekolah. Dan universitas-universitas khususnya. Karena bahwa sekolah inilah salah satu, bagaimana salah satu menekan tidur kita dan dunia budaya kita. Karena itu dapat Wanto dari sekolah. Seperti itu Pak Armani. Iya dari ketika dia sekolah. Dari di pok sampah. Dia dipungut Wanto ini kan. Wanto pelajar dulu. Oh umurnya dapat di sekolah. Bukan Wanto didapet di sekolah bukan. Artinya apa? Demuluk bangsawan. Dia kan pertunjukan tradisional Palembang. Sumbaksel putusnya. Dia jadi kurikulum. Kurikulum muatan lokal. Di sekolah-sekolah SD, SMP atau SMA. Karena di SD, SMP kan ada kurikulum muatan lokal. Yang terutama ada salah satunya dan satu itemnya. Bener. Pertunjukan tradisional daerah sekolah. Harusnya ada mereka yang belajar di sekolah. Ada di sekolah. Dan harusnya lagi mereka mengundang pelaku. Muluk-muluk itu sendiri. Banyak. Jok, Pak Arso. Ada diundang. Mantap. Banyak. Cuma 200-an yang kuat inti di Lumpang ini. Amin. Karena mereka yang lebih paham. Iya, iya, iya. Maksudnya hanya perlu dipaham. Jadi harapannya adalah ada pendidikan dasar. Yang memperkenalkan, mempelajar. Dan mendatangkan pakar. Ya. Kalau Wanto sendiri harapannya, dok? Kalau Wanto, harapannya sih simpel. Eh, sih. Semoga yang namanya Duh Nuluk. Teater tradisional ini semakin diminati oleh masyarakat Sumatera Selatan. Khususnya haulamuda. Haulamuda. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai seni dan hidup. Heheheheh. 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 Tapi banyak juga yang belajar ke apa ya kalau anak-anak sekolah yang layarannya? Heheheh. Heheheh. Banyak sekali. Ada yang dari luar kota. Ada yang dari Jakarta. Heheheh. Ada yang dari untuk penelitian Duh Nuluk khususnya. Ada yang bule kemarin ya? Heheheh. Ada bule. Ada kebanyakan dari Universitas di Sumatera Selatan ini. Heheheheh. Mereka meneliti tentang Duh Nuluk untuk skripsi. Heheheheh. 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 Heheheher. Heheheheh. Heheheheh. Jangan lupa di eh confined channel kami. Heheheheh. Hehehehe. Heheheheh. 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 Heheheh. Gila kalau itu makasih ya. Heheheheh. Gila kalau itu makasih ya. Aku berapaerasi dari? Kita akan aja mimpi ketiga kali itu. Agam. Heheheheh. Heheheheh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke? Goodbye. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya.